Lokalisasi Yobar di Merauke sementara ditutup dan dibuka kembali setelah 14 hari, yaitu tanggal 22 Januari mendatang. Penutupan lokalisasi Yobar terkait adanya pekerja yang reaktif COVID-19, namun untuk yang positif belum ada. Selama adanya COVID-19, pengelola lokalisasi Yobar telah menerapkan protokol 19, hal tersebut sebagai salah satu pencegahan penyebaran COVID-19. Sebelumnya, pekerja di lokalisasi Yobar telah melakukan rapid test antibody, namun setelah dilakukan rapid test yang kedua, 21 pekerja dinyatakan non-reaktif. Dan rencananya 19 pekerja akan melakukan rapid test antigen di BP Angkatan Laut. Diharapkan setelah adanya rapid test kedua ini, lokalisasi Yobar bisa dibuka kembali dan melaksanakan aktivitasnya seperti biasa dengan menerapkan protokol COVID-19. Sementara, ini dari kejadian ini kemarin, ada 14 hari kemarin ya, ternyata hasil pemeriksaan dari PKR ini, anak-anak kami ada yang reaktif. Jadi, nampal lokalisasi itu mereka disuruh untuk kembali lagi. Jadi hari ini ya kita laksanakan apa yang sudah disepakati kemarin. Jadi pemeriksaan yang kedua ya? Iya, ini yang kedua. Ada berapa jumlah semua Pak FF? Ya, hampir segitulah. Empat puluhan ya? Iya. Jadi sementara untuk kawasan ini masih tetap ditutup ya? Masih ditutup sampai tanggal 22 nanti. 22 nanti. Kita lihat perkembangan tanggal 18 ini, mudah-mudahan saja ada perubahan. Jadi harapannya Pak FF seperti apa ini Pak? Kalau saya punya harapan, ya kalau bisa yang terbaik untuk anak-anak juga. Dan kalau bisa, kami bisa ya aktivitas seperti biasa lagi. Amin dan Fahri melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.